Nah, di tahap ketiga, muncullah bentuk mandiri mutlak, yaitu ada itu sendiri. Jadi, waktu kita belajar di awal, kita mengatakan ini ada, ini ada, ini ada, sebenarnya saya sedang memberikan penggambaran yang ketiga, kan? Yang prosesnya pertama kali adalah huduri, kemudian atribusi, kemudian kopulatif, kemudian di tahap kedua, terjadilah abstraksi, kemudian muncul posesif. Nah, di tahap ketiga, barulah bentuk mandiri mutlak, sehingga kita mengatakan penghapus ada. Ada mutlak sudah itu, saya mengatakan ini ada, ini mutlak. Siapa yang bilang ini tidak ada? Jadi, ketika ada orang bilang, pakekannya penghapus ini tidak ada, buku ini hakikatnya, nah itu harus dihati-hati kita menganalisis pernyataan itu. Apa maksudnya bahwa hakikatnya tidak ada? Jangan dulu bicara hakikat, apa itu yang maksud tidak ada? Padahal ini ada. Hakikat itu apa maksudnya? Hakikat itu berkaitan dengan realitas, ya, hakikat. Ada berapa pengertian tentang hakikat? Salah satu pengertian hakikat adalah yang menjelma di luar, ya. Kalau kita mengatakan ini ada, berarti hakikat, tuh. Ada di situ hakikat, tuh. Nah, penghapusnya yang tidak hakikat, tapi adanya hakikat. Nah, bagaimana hubungan antara ada dan penghapus? Padahal di sini dalam cara pikiran menanggung wujud, dia sudah menjadi mandiri mutlak, kan? Ini ada. Ini ada. Kalau saya mengatakan ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, itu tahap ketiga, kan? Sebelumnya di tahap kedua ada abstraksi, posesif. Di tahap yang pertama ada penyaksian, atribusi, kopulatif. Jadi kita memang sampai kepada satu keyakinan yang mutlak, bahwa ini ada. Ini ada. Ini bukan ada wujudnya, ya. Tapi untuk mengatakan ada, itu terkait dengan posesifnya, kan? Terkait dengan posesif kesenya. Posesifitas itu dibangun dari mana? Dari kopulanya. Kopula itu disaksikan dari mana? Dari kesadaran jiwa kita terhadap realitas. Kita menyaksikan. Tapi saat kita menyaksikan, ada yang tersantil, atribut tertentu dalam benak kita. Nah, kalau seperti itu bahwa penghapus ada, pulpen ada, bagaimana ketika kita berkata, Tuhan ada? Ada usulinya? Secara teori hasilnya ada, kan? Tersantil ada. Kalau kita bicara substansi, tidak usah dibahas yang seperti ini. Predikasi, tidak usah dibahas ilmu suli, ya. Karena apapun subjeknya, semuanya ada. X maucut. Ini ada, ini ada. Selain kita katakan, sudah selesai itu kalau cuma begitu-begitu. Tapi kita bicara tentang kemaujudah, yang terikat pada subjek. Bagaimana kita memposesipkan ada itu pada Tuhan? Bagaimana kita mengingatkan itu ada pada Tuhan? Itulah problem ontologis. Di awal kita menjelaskan, yang membedakan kita dengan besar barat, karena barat tidak mengakui konsep wujud yang substantif. Kita mengakui, dan bahkan menjadi dasar kita, tentang realitas yang mutlak. Tapi kemudian kita mengembangkannya pada konsep wujud yang kopulatif. Artinya kita mengakui yang diakui barat, tapi barat tidak mengakui yang kita akui. Yang kita akui kan substantif dan kopulatif, sementara barat hanya kopulatif. Saat kita menemukan prinsip kita berorientasi yang mutlak, yang substantif itu, tetapi saat kita mengembangkannya kepada yang kopulatif. Kira-kira Tuhan ini substantif atau kopulatif disini? Harusnya kopulatif dong. Mengapa kita kaitkan sesuatu itu dengan Tuhan? Kenapa agama mengaitkan yang mutlak itu dengan Tuhan? Itu yang harus tercapai pada jiwa kita kan? Mengapa yang ada itu kita sebut, ada mutlak itu kita sebut Tuhan? Mengapa yang mutlak itu kita sebut Tuhan? Apakah penyebutan ini nomina? Hanya kata-kata saja? Siapa yang menyebut dirinya Allah? Allah? Dia menyebut dirinya Allah. Katakan Wai Muhammad, La ilaha ilaha. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Dia sendiri menyebutnya. Saat kita mengatakan penghapus ada, prosesnya, yang kita sudah jelaskan, dari kuduri menjadi kopulatif, kemudian dari abstraksi menjadi posesif. Kemudian terjadilah kemandirian mutlak. Kita mengatakan ini ada. Mutlak adanya ini. Mutlak adanya. Ini penghapus ya, sudut pandang, tapi mutlak adanya. Bahwa penghapus ini ada, itu ada di situ mutlak, yang kita kaitkan pada penghapus ini. Apa itu penghapus? Ya terserah, sudut pandang. Penghapus adalah sesuatu yang dipakai untuk melempar. Ya terserah, itu sudut pandang. Penghapus adalah sesuatu yang dipakai untuk, mengganjal pintu. Terserah, itu sudut pandang. Tapi penghapus ini ada. Jangan bilang ada di situ substantif, tapi penghapus yang terikat di sini. Ada pun pengertian penghapus yang dimujudkan orang dalam bentuk gajal jendela. Penghapus yang dimujudkan dalam bentuknya. Kita mewujudkan penghapus itu yang ini, dari yang sini. Maka kita sebut penghapus. Nah maka, apa yang kita mewujudkan dalam sudut pandang saya ini, menghapus. Orang mewujudkan, terserah. Saya akan mengatakan ini ada. Sudut pandang berbeda, dia mengatakan ini untuk gajal pintu, terserah. Tapi dia mengatakan bahwa antara penghapus dan penghapus itu dengan adanya mutlak. Itu wujud. Tuhan itu ada. Tafsirnya bermacam-macam, silakan. Tapi Tuhan itu ada. Tafsirnya bermacam-macam, silakan. Tafsir muncul berbagai sudut pandang. Tapi sudut pandang saya tentang Tuhan, menyampaikan saya kepada satu predikasi dan posisi yang mutlak, bahwa Tuhan itu ada. Kalau ada sudut pandang yang lain, mengatakan Tuhan seperti ini, dan dia sampai pada posisi bahwa dia ada, selesai. Yang masalah, kalau sudut pandang yang banyak, dan masing-masing yang punya sudut pandang, dia juga tidak yakin. Apakah Tuhan itu ada secara mutlak? Kalau Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, apakah Tuhan itu ada secara mutlak dalam keyakinan Nietzsche? Bahwa kemudian dia mati, itu kan penilaian. Tapi yang mati itu ada atau tidak? Jadi, harus sampai pikiran kita kepada kemahwujudan itu. Yang mandiri mutlak. Disebut di tahap ketiga itu, mandiri mutlak. Jika saya mengatakan penghapus ini ada, saya mengatakan itu. Mandiri secara mutlak bahwa ini ada. menghapus itu sebenarnya tidak ada. Yang kita maksud sebenarnya tidak ada itu yang mana? Segi mahyanya atau segi wujudnya? Kalau segi mahyanya memang kita tidak akan menemukan apa-apa itu. Tapi kalau segi wujud, justru itu yang kita dapat. Itu yang perlu kita lihat. Ada hal-hal yang dari ketiga tahap itu bisa jadi menimbulkan missing. Bisa jadi. Apa itu missingnya? Ketika saya mengatakan ini ada, ini ada, ini ada. Substantif. Tapi ketika saya mengatakan ini ada, bagaimana saya sampai pada pikiran mengatakan penghapus ini ada. Yang kita bahas yang itu kan? Bagaimana pikiran saya sampai mengatakan ini ada. Yang nanti kita akan teruskan, bagaimana pikiran kita sampai mengatakan Tuhan itu ada. Kalau orang mengatakan, saya mengimani Tuhan, artinya dia percaya tentang Tuhan. Mengakui kan? Bagaimana dia bisa sampai pada pikiran itu? Itu pertanyaannya. Ya sudah, saya mengimaninya. Sekarang bagaimana kau bisa sampai pada pikiran mengimani bahwa Tuhan itu ada. Kalau keimanan terserah itu haknya orang. Tapi bagaimana dengan dasar keimanan kamu sampai pada mengatakan bahwa Tuhan itu ada. harus mutlak loh ya. Sebagai mana saya mengatakan ini penghapusnya ada, saya yakin ini secara mutlak. Tidak ada yang ambiguh buat saya bahwa ini ada. Saat orang mengatakan, sebenarnya hakikat dari penghapus itu tidak ada. Yang dia maksud hakikat penghapus tidak ada itu, yang tidak ada itu segi mahianya kan? Bukan segi wujudnya. Masih kita mengatakan ini. Tidak ada. Nanti dalam keadaan wujud ada yang disebut ambiguitas. Taskik. Ambiguitas. Itu yang missing nanti ya. Bisa salah. Pada menempatkan ambiguitas tentang ada secara substantif dan ada secara kopulatif. Cara pikiran mengenali konsep wujud ini berkaitan dengan kopulanya. Dikatannya. Si Fulan hebat. Bagaimana kamu sampai pada pikiran mengatakan bahwa hebat itu mewujud pada Fulan? bagaimana bisa sampai pada pikiran itu? Tentu kembali kepada atribut-atribut yang dilekatkan oleh setiap subjek. jadi tahap penyaksian, tahap abstraksi, dan tahap pencapaian mandiri mutlak. ada yang saya katakan pada kepenghapus ini adalah kemaujudan kopulat. Terus saya mengatakan ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Substantif. Saya tidak kaitkan dengan subjek tertentu. yang akhirnya kita akan bertanya bagaimana pikiran kita sampai pada pernyataan bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana kita bilang Tuhan itu ada? Bagaimana ada ini dikaitkan dengan Tuhan? Saya mengatakan penghapus ada saya bisa mengurutkan bagaimana saya bisa sampai pada kesimpulan mandiri mutlak bahwa ini ada. Ada proses. Mulai dari penyaksian, kemudian kopulatif, kemudian abstraksi, posesif, masuk pada pencapaian mandiri mutlak. Jangan bicara yang substantif, sudah selesai. Semua yang kita konstruksi itu berdiri di atas yang substansif. kita semua ini bersandar kepada Tuhan yang sama. Itu substansi. Tapi kenapa kita bisa sampai pada pikiran kita bahwa ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan bagaimana kita bisa sampai? Kan itu penilaian dong. Mengapa saya mengatakan Tuhan Allah ini ada Buddha, ada Yesus, kemudian ada yang lainnya? Akhirnya kita akan bisa membongkar bahwa bukan saja pada membahas Tuhan pada agama-agama. Bahkan di dalam agama Islam itu sendiri kita bisa bertanya, bagaimana kau sampai pada pikiran bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana bisa sampai? Saya mengimaninya. Tentu kalau keimanan tidak bisa kita bahas, itu adalah hatnya orang. Itu tabel pertama yang bisa kita analisa. Tentu kalau keimanan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!